Halo sahabat YouTube Apa kabar kalian semuanya semoga kalian semuanya baik-baik saja gengs Oke dikesempatan sore hari ini Oke jadi ini hari sore hari ya di tepatnya jalan kereta ya jalan kereta celduk Cirebon dan khusus hari ini saya akan mereview sebuah kartu yang dulu pernah saya buat ya yaitu pipa ikat jadi sebenarnya apa sih fungsi utama dari pipa ikat tersebut nah disini saya sudah sediakan pipa ikat ya sekarang saya akan sedikit untuk mereview tentang kartu pipa ikat ini Oke jadi fungsi utama dari pipa ikat yang saya buat ini yaitu utamanya untuk menyimpan data-data penting ya dari pi network seperti prasa sandi ataupun adres walet ya ya disini adres walet dan disini logo Pai Oke beralih ke sisi bagian belakang ya disini saya sisipkan QR code dari adres walet Pai network ya disini bisa kalian ganti dengan adres walet Pai network anda sendiri oke sekarang saya akan coba untuk testing ya scan QR code dari kartu menggunakan aplikasi QR code scanner ya yang saya download dari playstore Oke sebelum itu saya akan coba terangkan layar dulu gengs ya oke segini cukup ya ya ini dia qrn barcode scanner Oke saya akan scan ya gengs ini dia gengs bisa lihat ya ini adalah my address walet ya address walet saya dari Pai network ya bisa dilihat disini sama ya address waletnya bisa juga anda menyisipkan ke prasa sandi ya prasa sandi Pai network kalian ke dalam kartu Pai ini namun karena prasa sandi adalah sifatnya rahasia ya jadi jangan sampai ketahuan sama orang ya Oke gengs balik lagi ke pembahasan jadi pipa ikat ini saya buat dengan menggunakan kartu RFID yang dalamnya sudah tertanam chip jenis Entag 215 jadi bila mana HP anda sudah dibenami fitur NFC nanti kartu ini bisa terkoneksi langsung dengan HP ya gengs biasanya NFC pada HP itu adanya di sisi belakang ya jadi saya akan tempelkan nantinya kartu ini di belakang HP Oke saya akan coba tes ya ini dia gengs ya jadi otomatis akan membuka aplikasi Pai network ya ya jadi itulah pentingnya saya membuat kartu ini ya gengs ya Hai selain biar kelihatan rada keren juga untuk menyimpan data penting dari Pai network seperti address walet prasa sandi dan juga data penting lainnya jika anda tertarik ingin membuatnya ini juga silakan kreasikan sendiri untuk desainnya ya gengs namun jika anda menyukai desain seperti yang saya buat ini anda bisa mendownload templatenya linknya sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah video ini nanti Anda tinggal mengedit ulang untuk mengganti foto catatan adres walet dan juga QR code yang mengarah ke adres walet itu sendiri menggunakan aplikasi pixel lab untuk cara pengeditannya silahkan dan tonton di video sebelumnya tentang pembuatan pipa ikan Oke setelah itu anda tinggal print ukurannya sesuaikan dengan ukuran kartu ID card dan jangan lupa beli RFID card NFC tag 213 atau 215 karena RFID tipu tersebut sudah support rate and rate sehingga bisa kita tambahkan perintah seperti yang kita tahu di dalam RFID card itu sudah ditanami chip sehingga kita bisa bebas membuat tugas atau perintah yang nantinya akan disetting dengan aplikasi NFC tool contohnya seperti tadi ketika kartu ditempelkan di perangkat per NFC sistem akan secara otomatis membuka perintah yang sebelumnya kita setting di dalam chip tersebut untuk caranya nanti akan saya buatkan lagi ya di video berikutnya Oke geng mungkin sekian dulu video kali ini tentang preview pipa ikat semoga bisa menginspirasi dan tetap semangat berkarya salam kreasi salam satu hobi dan terus semangat klik petir setiap hari demi kemajuan dan demi aset masa depan bersama pay network semangat petir kita semoga terbayarkan di kemudian hari jangan lupa like dan subscribe see you bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati